Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Sudara sekalian Malam ini mari kita merenungkan kebenaran berikut ini Saya ambil dari Roma fasalnya yang ke delapan Ayatnya yang pertama Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Ayat ini sering sekali membuat seseorang menjadi tenang Karena sudah tidak mendapat penghukuman, ada jaminan Tetapi orang lupa bahwa yang tidak mendapatkan penghukuman itu adalah Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan ada di dalam Kristus Yesus Sebab jika itu diartikan hanya Kristen Maka ini sangat keliru, Sudara Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah Setiap kita yang melakukan seluruh kehendak Tuhan Yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Jadi bukan hanya sekedar percaya di mulut Tetapi benar-benar sudah menjadi perilaku Percayanya itu sudah bisa dilihat lewat perbuatannya Bahwa ia sudah percaya Tuhan Yesus Bahwa ia ada di dalam Kristus Yesus Sudara sekalian Itulah sebenarnya Keselamatan itu Yaitu jika seseorang Hidup di dalam Kristus Dan ia tentu saja Mendapatkan jaminan keselamatan itu Sebab Nas tadi berkata Tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus Yesus Tentu saja tidak ada penghukuman Orang yang hidup Menurut kehendak Kristus Yesus Dia pasti selamat Pasti, Sudara Jadi dalam hidup ini Janganlah kita mengejar hal-hal yang Tidak utama atau tidak primer Kejarlah yang paling utama lebih dahulu Yaitu bagaimana kita Hidup di dalam Kristus Yesus Barulah itu yang namanya Selamat Selamat malam, Sudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selamat malam, Sudara Tuhan Yesus memberkati kita semua